Romantis banget gak menurut Bang? Karena dia bukan tipe orang yang romantis sih Jadi aku agak shock ketika dia ngelakuin itu Video Tron? Ya seneng banget sih Maksudnya aku tidak mengekspetasikan Akan ada seperti itu Sebenarnya agak kaget Kalau gue kenapa jadi Jadi fan di sana gitu Terus ternyata ya Dia sangat mempersiapkan Semuanya hampir 2 bulan Romantis banget gak menurut Bang? Karena dia bukan tipe orang yang romantis sih Jadi aku agak shock ketika dia ngelakuin itu Dan aku tanya sama Kak Reni Dan semuanya ternyata ya Dia bener-bener ah Aku mau bikin apa nih Mau bikin ini Mau bikin itu Dan lain-lain Jadi ya agak sedikit shock aja Ini Billy bukan sih? Itu di Daerah Banaknya kan kemarin? Dideke Bundaran Hai Sebelumnya sempet dibikin kesel juga Dulu katanya follow Instagram Bang Billy Iya sih Mungkin karena maksudnya aku kesel Karena aku udah tau Ah bener-bener dulu nantan Pasti gue bakal di prank-prank gak jelas Ternyata Terus akhirnya Kepatil juga nih gue kena pranknya nih Sempet kesel aja sih Kesel dengan Maksudnya aku biasa gak pernah kesel Tapi aku rasa dia Aku gak suka direntak Aku gak suka dimarah-marah Dan aku rasa Ah udah capek nih Kok dia gini sih Kok dia menyalahkan sesuatu hal Yang gak perlu harus disalahin Memojokkan aku seakan aku bersalah Itu padahal sering aja Masalahnya sebenernya kayak gimana sih Sampai kamu kena kesel banget gitu Ya ada lah Masalah-masalah yang gak pernah diungkit Atau gak masalah yang dulu-dulu banget Terus tiba-tiba diungkit Jadi yang gak perlu penting untuk dibahasin Terus habis itu aku udah bilang sama dia Aku udah bilang Aku gak suka disurprisein ya Jangan bikin aku kesel Akhirnya pas ngeliat video itu kan Kamu ngomong apa? Kepang milik Kaget Aku paling Apaan sih? Aku malu Itu doang Tapi ya senang Senang banget lah dia Bener mau bikin aku bahagia Di satu hari Aku brexit Tapi bener gak sih Pak itu menghargiskan Dana ratusan juta Untuk kasih hadiah ke Apaan? Gak tau deh Ya keluar Saya mah yang ulang tamat Tinggal terima-tima aja Terus kata Pak Pintos Jadi Pakku lebih marah-marah Sampai berbanting yang penuh Angkola segala pun Segitu emosinya Ya malah emosi-emosi sesaat Sama juga pacaran Habis itu Mungkin aku punya posisinya Lagi capek Capek kerja Capek Karena waktu itu Aku minta untuk break Tanggal 6 itu Aku harus selesain Satu setengah buku Episode Terus aku sendiri Shootingnya Jadi ya Ya udah capek Itu emang udah di planningin Artinya tanggal 6 untuk Billy gitu? Iya memang Aku selalu jauh-jauh hari itu Aku emang selalu minta Di setiap hari Udah bulan tahun Aku minta untuk Break Kalau aku lagi ada kerja Apa sih yang membuat kamu Tidak suka disuples? Itu kan banyak orang yang senang disuples Aku gak tau dari dulu Aku gak suka keramaian sebenernya Aku gak terus suka keramaian Aku gak terus suka Tiup lilin terlalu banyak Jadi aku gak terus suka Aku lebih suka menyendiri Misalkan kemana Melihat awal Merenung Ah usia bertambah nih Harus ada Punya strategi Kedepannya mau jadi apa? Maknanya seperti apa? Ya maknanya Seperti apa? Semakin bertambahnya umur Semakin saya pusing Untuk melawan dunia kejam ini Man melihat banyak yang baper Di sineton kamu Seperti apa nih? Yang pelan kamu Alhamdulillah Saya kan dibayarkan Memang untuk Greg Ini Ini kelapa bisa ada disini lagi nih? Sudah hari gue ngeliat Raya ngeliat Apas juga kan Pada nonton juga Ya kemarin Bunda Ino juga Sampai ibunya juga Sampai ini Iya waktu itu Bunda Ino Kita sempat tukar nomor Sama manajernya Minta siapa hello hello video gitu Dan dikirim sih Ya aku senang banget Ternyata banyak banget Yang mendoakan Dan mensupport Dengan salah satunya menonton Aku senang Terima kasih Lili untuk semuanya Ya doain aja Semoga bisa jadi Sinetron yang diidolakan Terus episode-nya Gak terlalu yang panjang-panjang banget Berlebar kemana-mana Dan Bisa selalu masuk ke dalam hati kalian semua Sampai ada Sampai ada ibu-ibu yang mukul-mukul TV-nya Karena kesel melihat acting Karena saya pun juga kesel Saya kesel Terkadang penulis itu kan Kita semua walaupun udah beracting kan Kita gak ngikutin penulisnya itu juga kan Sesuai dari motif Pas gue baca Misalnya Misalnya Bener Kok bisa-bisanya si Elsa Terus abis itu kok gue dibikin oon Ya kita mau gak mau Kita harus ngikutin kan Tapi tanggapan soal Ada orang-orang yang bilang Kamu deket sama lawan mainan Sampai dibilang Ada siapa Aduh 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 Malah sebenarnya ngebahas kayak gini ya Karena setiap orang Untuk berhak untuk berkomentar Dan saya juga berhak untuk berpendapat Karena aslinya kan Saya baik ke semuanya Saya baik ke semuanya Saya baik ke semuanya Saya baik ke wartawan saya juga baik Ke pemain saya juga baik Semuanya saya juga baik Jadi terserah si orang mau bilang apa Mungkin karena mereka gak punya Gak punya Gak punya Partner kerja aja sih Kan kita bikin semuanya partner kerja Kita harus Karena kita ketemu tiap hari Gak mungkin kan Kita musuh-musuhan Ya dong Dan sudah bertambahnya usia Kan udah tua-tua semua Cuma saya yang paling muda disana saya Jadi panggilnya adek Sampai ada yang bilang katanya Gue nggak sih Elsa Tansal sama Amanda Apa sih Tansal sama siapa 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 Man karakter kamu dikatakan titan Dan asli kamu berbeda jauh Gimana Pernyampilan Andin pastinya Anggun, Aman, Aman, Opo Enggak Kenapa gini? Yaudah gitu aja Amanda mengingat ini kan Sementeran kamu lagi Naik daun gitu ya Jadi satu titik Puncak karir buat kamu nggak sih Di usia sekarang Di tahun 2020 Masih Masih ada Apa ya Yang pasti ya enggak dan aku tidak pernah mau merasa seperti itu karena untuk saat ini mungkin lagi nomor satu kan, tapi kita gak tahu setidaknya apapun yang aku tampilin di depan televisi, itu semuanya dengan hati yang tulus gak mau gimana-gimana ada wish apa di usia yang sekarang? gak mau ada wish apa-apa yang pastinya aku maunya selalu bahagia selalu diberikan kemudahan sama Tuhan dan kesehatan untuk melawan yang aku sayangin ibunya Indul pengen ketemu dirimu tuh? boleh nanti ketemuan lah boleh bisa main ke lokasi, kalau misalkan aku memang ada waktu, si Bunda Indul lagi ada dimana, mungkin aku bisa main ke sana Man, keluarga Bilik Man sudah ketemu keluarga kamu mungkin apa tuh? terima kasih terima kasih buat semuanya ada yang ada yang alus ceritanya nanti gimana gue tahu, emang gue penulis gue aja gak pernah baca senario serius, aku dari dulu sama aku main simulator, aku gak pernah baca senario aku dibacain emang udah ketemu keluarga, udah ada niatan serius gak nih sama Bily ini? iya, pasti serius ya buat apa pacaran terima kasih oke makasih ya pak sakit tengah oke bang, mungkin gak tempat tinggal banget oke 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 Terima kasih.